Intro Yo, hey guys, it's Spike So, let's go Alright, alright, alright Kali ini kita kembali ke my team Dimana tim Nusantara Formula Team Kali ini, seperti yang kalian tau Dan ya, kita harusnya di SPA Track yang lumayan bisa lah ya Jadi kita akan lihat aja, akan seperti apa Kalo di karir kemarin hujan Jadi agak lumayan sulitan gitu Tapi ya, kita coba Kalo siapa tau, disini gak hujan Di my team, tapi kita lihat aja Karena gue belum masuk ke menunya Jadi ya, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe Klik di subscribe button, bantu gue ke 10.000 subscriber sebelum saya ketau So, let's go Like jangan lupa dan follow Instagram gue Jangan lupa join Discord gue juga Langsung aja kalau gitu, ini dia my team Nusantara Formula Team, let's go Oke guys, kita sudah di 8 quarter Dan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan Seperti, habisnya sponsor disini Kalian bisa lihat Sponsor gue habis Dan gue bisa pake sponsor baru Dan, sepertinya gue akan mencoba Menggunakan sponsor baru Terus 30 laps during race weekend Oke, interesting Ini 5 construction championship point during race weekend Agak susah Top 14 finish during the race Sepertinya ini bisa Tapi coba kita cari Complete a clean race Complete a clean race ya Boleh juga Sepertinya clean race Menarik Scor more points Then team directly Oke Kita earn driver of the day Gue akan mencoba Menggunakan Equinox Karena ini hanya Scor 1 constructor championship point during race weekend Jadi Kita targetnya di pace 10 guys Lumayan Kalau gak Dapat target juga Kita dapat duit 194.000 Jadi yaudah It's okay Ya Kita Karena Baru Of course Kita Akan ganti tempat sponsor-sponsornya Karena sponsornya Sudah tidak menggunakan Yang namanya Ini ya Apa namanya Yang lama Jadi kita akan pakai Equinox Di sini Equinox di sini Yang kosong-kosong ini Gue ganti Equinox Equinox Kayaknya seems good Tapi bagusan 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 Shark 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 Equinox Shark Kalau Equinox Bagus gak ya Oh gak keliatan Shark aja ya Ini coba Hmm Shark Bagus Betulnya Oke Gue akan taruh Shark Di sini Tapi gue kasih warna hitam Yes Oke Disini juga Equinox Gue kasih warna hitam Yes Shark Oke Seems good Seems good Ya Kayaknya aman Oke Good Kalau gitu So far Aman Kita lanjut ya Seperti biasa Kita akan utang-tang R&D-nya Sudah ada beberapa yang complete Dan Ini kita akan upgrade ini Ada lagi kah yang bisa di upgrade Tidak ada So Oke Kita sementara Di atasnya Alpha Tauri Jadi Cukup baik Lalu yang disini 4 juta ya 4 juta Kita simpen aja dulu Duit kita Oke Kita dapat weekly resource Gue akan coba Apa ada yang bisa di upgrade Yes Ada Oke Kita upgrade aja Sebisanya Seabisnya Ini Resourcenya Dan Oke Kita akan ke race weekend guys Let's go Oke guys Ini dia One shot qualified Dan kalian lihat Udah ada rintik-rintikan hujan disini Lagi-lagi kita mendapat hujan guys Di qualinya Kalau Untungnya di race nanti gak hujan Kalau kemarin di career Gue meregi Di Race-nya yang hujan ya Oke Gue harus lepas gas Gue takut gas pol Karena Terus bahaya banget ya Oke Coba disini kita kejar Di setor-setor berikutnya Hati-hati Oke Gue gak mau Naik-naik ke kerb Karena Bakalan bahaya banget Kalau kondisi hujan gini Oke Hati-hati Gue masih berusaha untuk Keep up Yang mana pasti susah banget ya Oke Ayahnya Walaupun hujan-hujan gini Jadi Tetap ngacir ya Mereka ya Kita Harus Beradaptasi dengan Kelicinan track-nya Tapi AI-nya Bisa lebih ngacir Itu gak enaknya Tapi gak apa-apa Seperti biasa Gue adalah Mr. Sunday Jadi kalau jelek Dikualifying ya Yaudah Gak apa-apa Gue bener-bener gak enak ya Ini gripnya Oke Habar dulu Oke 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 Coba Apakah kita bisa Lumayan ngekat Tidak bisa Tidak bisa masih tetap di posisi 21 Sekalian aja Sekalian aja Gue Pesan Unit baru Seperti yang gue lakukan Di karir ya Sekalian Dapet penalti sebanyak-banyaknya Tapi kita dapet Mesin baru gitu ya So Kita akan coba Lakukan hal itu So let's go to the race guys Here we go We're in Belgium once again For today's round of the Formula One World Championship It's a race The Great Ayrton Senna Won six times And in 2019 Charles Leclerc Became the first driver To take their maiden win here Since Michael Schumacher In 1992 Spa-Francorchamps today A circuit that spans 4.35 miles There are tons of elevation changes Along the way too 19 corners making up this circuit With nine of those to the right And the remaining ten to the left This track is a great one For fans of pure speed The average lap speed Comes close to a whopping 145 miles an hour Off the back of a fantastic qualifying session It's time to see how our starting grid looks For today's race Good job yesterday from Valtteri Bottas The fence starts from pole position And P2 goes to Daniel Ricciardo A strong showing from the Australian Looking at the rest of today's grid We have Hamilton Norris Max Verstappen And Leclerc Perez Vettel Sainz And Fernando Alonso Stroll Gasly Esteban Ocon And Tsunoda Raikkonen Matsushita Antonio Giovinazzi And Mick Schumacher Russell Mazepin Latifi And Mitchell And with preparations almost complete Let's head down to the track Okay guys Okay guys This is the race This is the race Soft medium Soft medium It's very interesting 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 Okay let's go Let's go 40 place grid penalty guys Alright 5 lights Alright 5 lights lights out And away We go Kita kena grid penalty ya Karena tadi kita pesen mesin baru yang sangat banyak Seperti biasa Di turn pertama gue lahap langsung Beberapa driver dan bersih ya Gue gak ada konteks sama sekali Oke Masushita di belakang kita Naik harus Bahaya sekali Kita harus sedikit lepas gas disini Alright Ya Sepertinya setup gue Tidak membiarkan gue Untuk flat out Dan di belakang Masushita Di pepet oleh Giovinazzi Oke Hati-hati Masih berusaha Mengejar Oke Masushita di belakang Dan Coba dari sisi dalem kali ini Sedikit memaksakan Tapi Ya We get the job done guys Agak Susah tadi beloknya Aman 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 Oke Kita naik ke posisi 15 Coba terus mengejar sunoda disini Alright Aman guys Wuuu Mobil gue agak understeer ya Agak susah beloknya Settingan wing gue Memang gue set up Untuk Fast Speed Top speed Jadi Mengakibatkan mungkin Agak sedikit Understeer Mobilnya Karena downforce nya Agak sedikit kurang Of course Oke Bastrop chicane Lumayan pendekat kita Dengan Yuki Sunoda Sunoda Oke Senoda Oke Lab pertama We survive Full manage Dan Dari sisi dalem Yuki Sunoda Nicely done Kali ini By Mike Kenali Oke Good work Cukup clean Kali Kepada Arus Arus nya agak lumayan tricky ya Karena bisa liat Gue kehilangan Banyak sekali speed Tapi karena setup gue lumayan Low downforce Jadinya gue bisa Ya Pick up the speed again Pick up the pace again Di straight nya Alright Coba mengejar Pier Gak asli Oke Aman bos Oke aman guys Masih terus Ngejar Pier Oke Gue terlalu Cepet tadi Breaking nya Jadi langsung Ketinggalan Hampir All right Hello Oke Bed out disini Nice Oke exit speed kita Lumayan bagus Kita semakin mendekat Ke pier Gasly Kayaknya gue bisa Dive bomb dia Di bus stop Sekain Kita coba ya All right All right Boom Nice Nicely done kali ini Super late braking By Mike Denaldi disitu Good job DRS We enable this level You can use it When within 1 second Of the car ahead And in the DRS zone Oke guys Kita tinggal cari cara Gimana caranya Gue bisa naik ke Arus Dengan lumayan Tidak meng-sacrifice speed Yang lumayan Besar Disitu Oke Kayaknya That's the answer Kayaknya gue harus Tahan di gigi 7 Ya sayangnya Gue gak bisa Gaspol Karena setup gue Yang lagi-lagi Low downforce ya Jadi Kalau gue Gaspol Gue melintir Di arus Oke Sabar lo Masih aman Nice Kayaknya menunjuk kuhur Let's go Let's go Kita naik ke posisi 13 Dari 22 Guys How cool is that Nice Gue harus Extra Berhati-hati Dengan yang namanya Curve ya Kalian tau sendiri Membahayakan banget Uh Nyaris 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 Oke Ada bantuan IRS Gue bisa lumayan Hasil Oke Santai Aman Aman guys Masuk ke bus stop Checking Oke Dapet DRS Dari Bapak Alonso Masuk ke lab keempat Guys Gue harusnya bisa ngejar Di arus Tapi ya Renjat sendiri Dia harus Gue gak bisa gas pol Oke Itulah jawabannya Gue harus lepas gas Dan juga Turunin giginya Ke G7 tadi Solusi Supaya Gue tidak melintir Lagi dan lagi Oke Masih terus mendekati Alonso disini Masih dapet Masih lumayan Deket Oke Depan Alonso Ada Sebastian Ya ada Lance troll ya Depan Sebastian Vettel Yang bisa kita Target juga Berikutnya Uh Sedikit nyenggol tadi Oke Berjauh kita dengan Alonso Lumayan terus Nempel disini guys Kita bisa lihat Dari tadi kita Nempel terus ya Dengan Alonso Alright Alright Oke Oke guys Kita lumayan Mendekati Alonso nih Gak tau gimana ceritanya Tapi kayaknya kita bisa Dari bom lagi dia Di Ketopsikin Oke Sedikit Gue tutup Alonso disitu Mohon maaf sekali Bang gomeng Alright Oke Oke dapet kita Let's go Boys Here we go Seperti biasa Exclusive First lap From Mike Dinaldi Here we go Lights out and away We go Luis Hamilton disitu Baik sekali Start yang cukup baik Mengejar Valtteri Bottas Untungnya masih Belum ya Dan Mike Dinaldi disitu Oportunis sekali Mengambil posisi Ke 16 15 Masih side by side Dengan posisi 16 15 disini Yes Akhirnya harus Tunduk dengan Kimbera ikonan Dan masih Berada di posisi 16 17 di depan Teammate Nobu Haru Masusita Dan disini Kita bisa lihat Dengan setup Yang lumayan Pas Di Camel Street Bisa lumayan Ngacir kali ini Namun Ya Masih Hanya bisa bertahan Masih belum bisa Menyalip Dan Nobu Haru Disalip oleh Antonio Givinasi Di belakang Masih side by side Dan Antonio Sepertinya Berhasil Mengambil Posisi ke 17 Dari Nobu Haru Pasusita Dan kita Masih Stay di Posisi ke 16 Mencoba Menyalip Kimbera ikonan Dari sisi Dalam disitu Baik Sekali Dan Ya Lumayan Sedikit agresif Tapi Ya Cukup Clean Dan Kita bisa Lihat Kali ini Menuju Puhon Masih Stay on 15 Position Kali ini Kita bisa Lihat Mike Denaldi Sangat Baik Sekali Memimpin Posisi 15 Di belakangnya Ada Kiwi Raikkonen Dan Memasuki Sektor Ketiga Kali ini Sektor Yang sangat High Speed Sekali Apakah Bisa Mendekat Ke Yuki Dan sedikit Melebar Ke Gravel Tadi Mike Denaldi Hati-hati Yes Axispeed Yang lumayan Bagus Membuat Mike Denaldi Bisa meninggalkan Kiwi Raikkonen Dan Mendekat Ke Yuki Tsunoda Disini Memasuki Akhir Dari sektor Ketiga Menuju Bastop Sekain Kali ini Dikit Late Breaking Dilakukan Oleh Mike Denaldi Dan Memotong Banyak Sekali Gap Kedepan Kita bisa Lihat Gap Sudah 0,3 Detik Saja Dengan Yuki Tsunoda Kali ini Dan Kereta Masih Berjalan Di Lab pertama Kali ini Dan Itulah Lab pertama Dan Andy Lasor Late Breaking Disitu Memotong Yuki Tsunoda Dan Itulah Lab pertama Plus Dari Replay Of Mic Denaldi Dan Ya Let's Go Lanjut Di Race Nya Here Go Nobuharu Kenapa Ini Race Director Incident Mechanical Failure Guys Kita Timate Kita Mesinnya Bermasalah Hayat Sekali Oke Kita Dulu Yes Masih bisa Gue masih Nempel Lancerol Terus Di depan Lancerol Sebastian Vettel Sedikit Nyentuh Gravel Tadi Lumayan Lumayan Ngacer Kita Disini Menggunakan Setup Increase Top Speed Tadi Guys Oke Tidak Bisa Terlalu Memaksakan Oke Guys Kita Masuk Lab Ketujuh Dan Masih Berusaha Mengejar Lancerol Kali Ini Mengorbankan Lumayan Banyak IRS Oke Samhal Tadi Kita Bisa Hampir Medekat Namun Tracknya Tidak Mungginkan Untuk Kita Bisa Overtake Disitu Oke Yang Penting Kita Tempel Terus Kali Ini Lancerol Oke Santai Dulu Boys Yes Aman Masih Mencari Momentum Yang Pas Untuk Bisa Menyalip Lancerol Disini Dan Kalian Bisa Lihat Tadi Lancerol Sedikit Nerem Tadi Oke Kita Coba Salip Di Straight Kali Ini Fast Left Hander Wuuu Dapet Boss Nicely Dan Oke Kita Dapet Next Ada Vettel Dan Banyak Sekali Antriannya Ternyata Guys Oke Wuuu Somehow Gue bisa Late Breaking Di turn Satu Di last Source Kita Dapet P10 What What Happen From P22 Guys Ini AI nya 90 Ya Gue Ngarang Jadi Gue Nggak Menurunkan Level AI nya Ini Bingung Kenapa Gue bisa Ngacir Di sini Karena Setup Mobil Gue Kali Ya Tidak Hati 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 Huu Nyaris Nyaris Oke P10 Dan Kita Akan Masuk Pit Di lab Ini Guys Dan Kayaknya Kita Nggak Bisa Mendekat Ke Ocon Dalam Waktu Dekat Ini Jadi Ya Let's Go To The Pit Oke Guys Ini Dia Kita Akan Masuk Pit Ternyata Ada Beberapa Yang Masuk Pit Juga Sedikit Menyentuh Tembok Tadi Aman Front wing Kita Aman Ban Kita Udah 56% 58% Malah Masih Aman 60% Baru Ada Tanda Serunya Ada Warning Oke Good 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 Oh Lihat 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 Kita Mau Berhubungan Rasi Di Kompound Williams Di Sebelah Kita Nice Oke Oke Pati V Menggunakan Ban Soft Dan Kita Dapet DRS Dari Charles Leclerc Di Depan Uh Latifi Lumayan Memberikan Pressure Di Belakang Ternyata Hati Hati Oke Nice Kali ini Kita Mengikuti Charles Leclerc Oke Banyak Banyak Sekali Mobil yang Keluar Ripit Oh 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 Kita Ngejump Carlos Sain Dan Sergio Perez Deket Banget Dengan Kita Oke Oke Kita Coba Coba Dengan DRS Apakah Bisa Dengan Increase Top Speed Yang Kita Punya Ini Oke 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 Sergio Perez Masih struggle Gue pressure Terus Terus Woh Nicely done Kali ini Menyalip Sergio Perez Tadi Garis Sisi Dalam Nicely done Dapet kita GG buat AI nya Ngasih gue ruang Yang cukup Juga Untuk Battle Oke Nantara Di depan Ada Leclerc Dan Hamilton Yang harus Kita Kejar Jangan Sampai Kita Ketinggalan Woh Leclerc Kayaknya Mendekati Hamilton Banget Hamilton Ada apa Agak Sedikit Pelan Dan Ya Kalian Bisa Lihat Di Bawah Ini Ada Tandanya Mesin Yang Trouble Guys Yap Bener Banget Itu Gearbox Kita Ntar Gue Akan Tunjukin Kalian Itu Dia Gearbox Udah 60% Jadi Ya Saatnya Ganti Gearbox Tapi 60% Masih Doable Masih Aman Aman Aja Aja Jangan Tidak Hanya Wada Bisa Tidak Hanya Hanya Itu Mereka 60% Gearbox Ger Oke Oke Baik Kejar Neckler Bisa Bekar Leclerc di last source dan sepertinya lumayan gagal tapi kita mendapatkan speed yang lumayan bagus kali ini memasuki arus dan of course charlestacknya harus mundur dikit tidak mundur dikit sama sekali ternyata dan dia mendapatkan di arus dari gua oh kita di dua-duanya tidak ada yang mendapatkan di arus what happened? oke alright, i'll take it dan ya, kalian bisa lihat setup gua membuat gua ngacir di ini ya camel's train wow wow oke Ferrari bisa kita taklukan dengan mobil abel-abel dari nusantara formula tim kali ini guys somehow bisa ditaklukan ya oke it's okay kalau begitu aman aaaaaaah kita terserang oleh Charles Leclerc kembali wuhuuu di lap ke-15 guys lagi-lagi terserang oleh Ferrari nampaknya mobil kita udah lumayan melambat nih karena ban kita udah bisa lihat udah lumayan struggle udah lumayan wear kita coba aja apakah gua masih bisa mendekat ke Charles Leclerc wuhuuu Sergio Perez udah semakin mendekat disini lap nya masih ada 7 lap lagi guys dia bener-bener harus mencoba bertahan sekuat tenaga pasang banget posisinya udah sangat bagus sekali oke somehow masih bisa dapet ya masih bisa dapet gap kali ini kalian bisa lihat sendiri jadi kita juga lumayan mendekat ke Leclerc 0,5 detik kita coba aja terus pepet Leclerc disini oke aduh malah wheel speed tadi kita aduh tempatnya kuat tapi be aware tire oke masih 0,9 0,11 0,8 jadi kita masih bisa dapet DRS dari Leclerc oke ya mungkin lab ini kita gak bisa nangkep Leclerc mungkin next lab kita lihat aja oke oke guys saat lagi kita akan memasuki arus dan of course disini kita mendapatkan DRS dan juga IRS haaa dan of course akan gampang sekali untuk bisa menyalih Leclerc apalagi dengan setup kita yang ini ya increase top speed guys jadinya lebih ngacir lagi lurusan tau ya akibat kecer keceran gua dengan Leclerc ke Hamilton jadi 4 detik sekarang di depan gua alright let's go kali ini holy kita diserang lagi di lab ke 20 ternyata guys tidak berhenti disitu yes untungnya kita masih bisa defense masalah kita masih punya 2 lab lagi semoga masih bisa bertahan dari serangan Charles Leclerc wuh kejar terus kita boss oke so far kita di lab ini masih bisa bertahan we will see oke 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 next lab lab 21 lagi lagi kita akan battle di rus guys kalau misalnya gua disalip di lab ini maka di lab berikutnya adalah kesempatan terakhir untuk bisa gua menyalip Charles Leclerc jadi gua harus simpen di areas gua sebanyak banyaknya dan kalian bisa lihat yes gua kesalip ya oke oke gua harus tempel leclerc terus ya oke ban kita udah lumayan wear juga kalian bisa lihat udah mau 60% yang belakang kiri oke ini ya gua harus bener nempel leclerc terus jangan kasih kendor kita lihat kali ini battle of the last lab kali ini pertarungan anak bangsa merah putih melawan merah putih kali ini kalian lihat apakah merah putih yang asli bisa menyalip merah putih yang lain gitu ya hehehe tapi jangan sampai terlalu klamsi dan Lando Norris baru saja mendapatkan fase slab mengganti fase slab kita oke wuhh exit gua itu kurang baik parah guys here we go oke wah terlalu jauh kali ini gua dengan leclerc kita lihat aja apakah bisa alright oke maksimalkan semuanya DRS DRS oh no 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 masih kurang guys gua harus push lagi kita coba cari mau mentum oke gila kita masih lumayan susah guys gua agak sedikit struggle oke kita coba disini exit speed kita lumayan bagus oke coba ya gua paksain bom terakhir terakhir ah sepertinya gak bisa masih terlalu jauh dan ban kita udah hancur lebur guys oh no no we need one more lap guys nooo sayang sekali oh my god oh my god dikit lagi guys no this time another merah putih dia menang ah ya tapi overall kita bagus ya draft of the day dari posisi 22 coy kita fish di posisi berapa nih? 7 7 apa 6 tadi? gua lupa gila 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 tadi balapannya bener-bener sengit banget wow 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 susah ya kali ini kita masih harus mengalah dengan dengan Charles Legla wah posisi 7 kita sayang banget sayang banget wow 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 lumayan melelahkan kali ini tapi ya overall super seru guys kalian bisa lihat tadi bener-bener kita dari posisi 22 ya bener-bener langsung memakan posisi ke berapa? 7 nih finishnya jadi bener-bener mau banget gapnya so ya itu tadi guys balapan kita di spa dengan my team ee nusantara formula team oh iya gua tunjukin kalian ee standingnya karena standingnya lumayan kita naik ke posisi ke-9 dan konstruktornya kita naik ke posisi ke-6 diatasnya alfa taori wow sayang banget tapi teammate kita harus dnf tadi jadi ada masalah mesin ya jadi sayang sekali buat ya nah overall kita did good ya lumayan bagus tadi performa kita sangat sangat bagus sih bisa dibilang karena jadi posisi ke-22 kita naik ke posisi ke-7 itu berarti 15 posisi naik jadi wow oke thank you banget guys buat kalian yang udah nonton pastikan klik di subscribe button yang belum subscribe banti gue sebut ke subscriber sebelum akhir tahun jangan lupa like juga leave a comment below keseruan seperti apa dan share dengan kalian dan i'll see you on the next race or video bye bye peace out guys stay safe sub indo by broth3rmax terima kasih